Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel mehapiko teman-teman semua Pada video kali ini saya akan share aplikasi atau source code 3 Yaitu sistem penjadwalan sekolah Bentukkan aplikasinya seperti ini Di sini saya sudah masuk ke halaman dashboard dari adminnya Nah sebelum ke review Kita akan instalasi aplikasinya di lupa-lupa Teman-teman bisa download dulu Lalu kita akan instalasi aplikasinya bareng-bareng Oke kita langsung saja install dari aplikasinya Baik teman-teman semua Kita langsung saja bagaimana cari instalasi dari aplikasinya Sebelumnya teman-teman siapkan dulu modul APC dan juga MSGLnya Lalu kalau sudah berhasil mendownloadnya ekstrak dulu aplikasinya Saya disini sudah mengekstraknya Lalu kita buka Nah disini nama aplikasinya yaitu penjadwalan Nah untuk nama aplikasinya kita boleh cut saja Atau copy ya Lalu masukkan ke folder sum Di sini kita boleh paste aplikasinya Paste tunggu proses instalasi Atau paste atau copy aplikasinya sampai selesai Oke setelah selesai aplikasinya terkopi Kita bisa langsung buka browsernya Lalu kita cek localhost slash nama aplikasinya yaitu penjadwalan Nah apabila mendapatkan error seperti ini Kita langsung saja buat databasenya Karena ini error untuk database ya Ankenal database penjadwalan 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 Lalu kita buka sedang new tab baru Masuk ke localhost slash phpmyadmin Nah disini kita create saja Atau new Kita buat database baru Dengan nama Ini ya Dengan nama penjadwalan Kita create Oke kita sudah berhasilkan Sudah berhasil menambahkan satu database baru Namun disini datanya masih kosong Kita harus import dulu datanya Klik import Just file Lalu kita masuk ke aplikasi yang sudah kita ekstrak tadi Disini ada folder database Kita buat Create saja yang ini Kita open Lalu go Klik go Disini sedang melakukan proses migration datanya ya Jadi tunggu saja sampai selesai Oke Oke setelah berhasil Terimport semua datanya Kita boleh masuk lagi ke sini Lalu refresh ya Nah maka kita sudah berhasil melakukan instalasi dari aplikasinya Oke Kita langsung saja Explore aplikasinya Ada fitur-fitur apa saja pada aplikasi tersebut Ya Untuk username nya Yaitu admin Dan juga passwordnya admin Kita coba selesai Nah maka kita langsung diarahkan ke dashboard admin Ya Disini tampilannya cukup masih sederhana Disini juga ada data jurusan Kita bisa menambahkan data jurusan Disini ada data kelas Kita juga berhasil bisa menambahkan data kelas Ya Terus ini ada data mata pelajaran Kita bisa menambahkan Ya Bisa dicoba-coba selesai di export Lalu disini juga ada data guru Bisa request jadwal Juga ada range dari jam Ini juga ada jadwal khusus Ini bisa teman-teman bisa export saja lah ya Ini juga ada jadwal Disini ada jadwalnya Oke teman-teman Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa explore Ya Cara penggunaan dari aplikasinya Untuk reviewnya Dijokkan sampai disini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dijokkan sampai ketemu lagi